dan informasi tentang dunia burung Halo teman-teman apa kabarnya ini semuanya ini ya selamat yang menjalankan ibadah kuasa ya rasanya kayaknya kangen nih udah satu bulan ini saya gak bikin video atau live streaming di ini ya di studio ya ya alhamdulillah lah dinikmatin aja ya kebetulan ini kan saya ada di Lampung apa ya ini kan lagi mudik ya sambil ajak anak-anak untuk ke tempat kakek dan neneknya gitu ya banyak dari teman-teman teman-teman itu kan setelah saya bikin vlog-vlog yang ada di Lampung ini kan teman-teman akhirnya yang tadinya tidak kepikiran untuk memelihara burung murai batu alhamdulillahnya sekarang teman-teman ini akhirnya mau memelihara burung murai batu gitu ya dan melihat ya mendengar cerita-cerita dari beberapa peternak yang alhamdulillahnya setelah saya hadir untuk meliput peternakannya ya alhamdulillahnya banyak dari teman-teman ada yang peternak ada yang pemain ada juga yang pendatang baru gitu ya yang akhirnya intinya itu ambil burung-burung dari beberapa peternak yang pernah aku liput gitu ya nah ini kebetulan kan puasa ya dan saya akan mulai untuk rutin ya di malam hari karena di siang hari itu saya banyak tidur teman-teman ya seperti mana puasa sebelumnya ya mungkin teman-teman yang udah lama mengikuti channel umpamani entah itu yang tetap mengikuti atau yang sekarang mungkin permasalahan burungnya sudah selesai dan akhirnya tidak merasa ya merasa tidak perlu lagi untuk menyemak video dari umpamani pastikan dulu awal-awal itu teman-teman pasti sering ya ngikutin live streaming ya untuk bagaimana sih merawat murai batu dengan baik gitu ya yang teman-teman kesulitan dalam settingan dan sebagainya alhamdulillahnya banyak dari teman-teman yang sudah bisa ini ya bisa menyelesaikan permasalahan murai batunya gitu ya teman-teman ya oke kita mulai vlog untuk awal ramadhan ini dimulai dari ini ya pembahasan untuk merawat murai batu dari dasar teman-teman ya karena ini nantinya akan menjadi suatu standar rawatan untuk murai batu kita ya kenapa saya katakan demikian teman-teman karena memang diawali dari rawatan yang kita berikan saat ini maka nantinya ya kita akan menemukan gitu ya set yang tepat untuk burung kita satu contoh ada burung yang dia terbiasa dengan EF ya pola makan itu dia pakai full EF maka sampai nanti pun sampai dia dewasa menemukan settingan birahinya emosinya itu dengan menggunakan full EF ada yang menggunakan full protein tinggi dari dasar awal sampai dia dewasa pun nanti seperti itu juga ceritanya ya dan ada juga yang menggunakan rawatan standar ya standar apa ya setting ya kita karena karena di metode rawatan ini maka kita akan lebih mudah dan lebih banyak memodifikasi ya burung kita dengan rawatan-rawatan settingan-settingan yang akan kita berikan yaitu dengan menggunakan first standar protein dan kita akan memberikan set kepada burung kita ya jadi burung itu tidak akan monoton karena kita bisa menaikkan dan menurunkan itu dengan mudah gitu ya teman-teman ya beda beda cerita kalau kita tuh menggunakan full protein tinggi dan kita menggunakan full EF itu biasanya agak kesulitan untuk memberikan settingan kepada burung kita gitu ya teman-teman ya oke kenapa saya harus membahas ini dari dasar tentu saja banyak ya karena ini kan kalau kita bicara tentang kelas mungkin untuk hari ini apa ya teman-teman itu bukan kelasnya untuk kita bicara tentang hal ini sebagian teman seperti itu tapi mengingat begitu banyaknya ya begitu pesatnya perkembangan untuk kelas kecamannya yang di kelas murai batu ini maka saya rasa perlu untuk kita membicarakan hal ini teman-teman ya karena saya inginkan dari generasi ke generasi maka teman-teman ini tidak akan salah gitu ya dalam pemeliharaan burung murai batu gitu ya teman-teman oke selamat malam saya akan panggil ya karena kita waktunya panjang ini teman-teman pastikan aja teman-teman nanti siapkan konsep untuk pertanyaannya dan yang pasti teman-teman jangan lupa bikin kopi karena kita akan bicara ini panjang lebar teman-teman ya oke om Andrawahyu hadir om terima kasih Insan Kamil salam Bang Sanda salam juga Novianti berkasih hadir terima kasih Andrawahyu vlog Lampung bikin ngiler om terima kasih om memang di Lampung ini ya seperti mana sebelum-sebelumnya ya jauh sebelum saya datang ke Lampung ini saya sudah menceritakan kepada teman-teman paling tidak suatu gambaran bahwa di Lampung ini saya yakini ya di Lampung ini salah satu barometer ya barometernya untuk ukuran di kelas murai batu karena apa banyak sekali ya peternak-peternak yang mengeluarkan produk-produk yang istimewa itu ada di Lampung dan memang tentu teman-teman ketahui bahwa Lampung sendiri itu juga mempunyai burung ya yang memang spek dia itu memang untuk digantangkan jadi ya teman-teman ya kenapa saya katakan seperti itu kita kan bicara pada umumnya ya satu burung Lampung ini dia mempunyai fisik yang profesional ya yang dia tidak harus memanjangkan ekornya ingat ya untuk fisik untuk burung yang dilombakan memang kita tidak bicara tentang ekor ya semakin panjang ekor burung itu maka akan semakin menguras tenaga dia dan perlu teman-teman ketahui juga untuk burung di Lampung ini khususnya untuk burung seperti mana burung Taman Nasional Wekambas dia memang ya mempunyai kelengkapan di burung itu ya kelengkapan yang memang dibutuhkan untuk dihadirkan dalam lomba seperti mana dia mempunyai trempamen yang bagus dia mempunyai tipe kal suara yang tinggi ya walaupun dia burungnya fisiknya kecil tapi dia punya istilahnya itu bahasanya ngeristal teman-teman di burung Lampung itu dan memang khas dari burung Lampung Wekambas ini adalah mental ingat itu ya mentalnya luar biasa ingat murai batu bertemu murai batu yang diuji adalah mentalnya ya burung dengan isian segudang dia tidak berani untuk mengeluarkan isiannya dalam saat digantangkan burung mempunyai materi yang banyak dia tidak berani mengeluarkan suara ancaman itu karena mental ya maka saya katakan mental adalah poin tertinggi dari murai batu yang dilombakan mental nah yang dinilai dari murai batu yang dilombakan adalah materinya itu teman-teman ya nah diri burung Lampung ini sudah sangat teruji jauh sebelum saya datang ke Lampung saya sudah ceritakan tentang ini gitu ya teman-teman ya dan burungnya cerdas ya burungnya cerdas mempunyai fisik yang tidak berlebihan tentu saja ini sangat membantu dia untuk kinerja saat digantangan gitu teman-teman ya ingat dan itu semua sudah sangat teruji kita tidak bicara burung di tahun 2000 ya kita bicara tahun sebelum tahun 2000 saya sudah pernah mengatakan ya disitu burung murai batu sangat teruji untuk ukuran murai batu Lampung itu sangat teruji untuk mentalnya gitu ya saya tidak katakan ras-ras lain ini tidak bagus tidak teman-teman semua punya keistimewaannya masing-masing tapi saya kan disini katakan semua itu pada umumnya gitu ya apa ya di umum itu kan kebanyakan berarti ya kebanyakan jadi ya apa ya kalau kita bicara tentang umum kita random aja memilih burung random gitu ya alcak gitu aja kalau udah burung rasnya Lampung Lampung mana namanya Wai Kambas ini bisa kita katakan kita aman lah ya untuk hadir ke lomba beda cerita kalau kita bicara tentang fisik ya fisik terus kita keindahan dan sebagainya kita tentu saja memilih burung-burung dengan ekor yang panjang gitu ya dan karena ciri fisik dari burung Lampung itu sendiri memang sangat sangat-sangat mudah dikenali ya dan dia tidak mudah untuk dipalsukan beda cerita dengan burung-burung dari Medan yang sebenarnya kalau kita bicara hari ini tentang burung Medan itu sangat apa ya sangat mustahil ya karena apa di tahun-tahun sekitar tahun 2006 itu saja ya itu sudah sangat langka ya burung itu sudah sangat langka terakhir saya ambil 2003 2003 itu sudah mulai ada langka lah teman-teman kita bicara dengan jumlah banyak ya taruhlah dalam satu pengepul besar itu kurang dari 100 burung itu menurut saya sudah sesuatu yang sangat langka gitu ya dan melihat dari cerita-cerita ya kan banyak ya disini itu memang untuk pemburu ya pemburu atau orang-orang yang mencari burung murai batu yang dia arahnya dulu kesana sudah dari tahun 2000 itu sudah mulai langka langka ya tahun 2003 itu lebih langka lagi 2006 itu sudah sulit lah gitu ya jadi banyak burung-burung dari apa namanya Malaysia itu didatangkan itu nantinya diaku-aku itu burung dari Medan jadi lebih riskan menurut saya gitu ya untuk burung dari Medan itu tadi oke Om Kevlar hadir dari Lampung Tengah terima kasih Darli Abimanyu Ungeran Semarang hadir Om Sanda terima kasih Surya Rianti Malang hadir Om Sanda terima kasih Asensio Pati Hadir Om terima kasih Darli Abimanyu Mas saya mau minta pendapat murai Om mau beli burung murai saya kirim video WA mohon dibimbingannya Om Matursun oke terima kasih silahkan nanti kalau pengen kirim video ya silahkan Tengno 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 Bojonegoro hadir Om Sanda terima kasih mengatasi gimana Om username apa itu Om ini Mas saya beli MB nokta 6 lepas trotol umur 6 bulan pas di rumah kok jadi kanibal cabut bulu sayap gini ukuran burung kanibal cabut bulu kanibal itu kalau sudah disertai dengan emosi itu kanibal namanya teman-teman dia menyakit titiknya mencabut bulunya gitu ya biasanya kebanyakan kalau kanibal itu ekor gitu ya ya ada juga yang dia ambil dari perut ada juga dia ambil dari bulu sayap itu juga ada tapi kalau udah kanibal itu biasanya kebanyakan itu ekor nah itu disertai dengan emosi burung-burung seperti ini ya kalau dia itu 6 bulan ini seharusnya kan umumnya burung itu belum ini ya umum ya kita katakan umum kalau ada 1-2 burung itu bukan namanya umum umum itu kebanyakan kalau kebanyakan burung umur 6 bulan dia masih datar untuk tiket birahi itu kan dia masih baru saja mendapatkan birahi ya dia ada emosi setelah birahi dia akan ada emosi tentu saja namanya burung muda emosinya sih belum meledak-ledak teman-teman ya nah disini kalau dia itu sampai ada kanibal berarti ini kan hubungannya kan melekat rat dengan yang namanya emosi ya kanibal itu emosi dia cabut bulunya dia sakit di tubuhnya anggota tubuh itu kan bulu itu anggota tubuh ya itu disertai dengan emosi emosi yang tidak terbendung nah bagaimana menyiasati burung seperti ini kita harus turunkan kita harus redam emosinya ya kalau kita tidak dapatkan untuk redam di penurunan EF nya penurunan tingkat protein di pakannya mungkin kita bisa juga seperti mana pengembunan ya terus kita bisa mandikan dia malam itu bisa meredam gitu om tapi pastikan saja dulu bahwa saat dia cabut bulunya itu dalam keadaan dia ada emosi ya kalau dia cabut bulu tidak dalam keadaan emosi itu bukan dikatakan kanibal ya itu cabut bulu yang ada permasalahan ya disebabkan apa gitu ya ada penyebabnya entah mulai dari dia itu berkutu dia diserang tungau dia kekurangan nutrisi ya kekurangan protein yang terlalu jauh juga pun itu juga bisa mengakibatkan burung itu akhirnya cabut bulu terus terlalu tinggi ya malnutrisi lah bahasanya ya malnutrisi itu bisa terlalu rendah bisa juga terlalu tinggi jadi itu juga bisa mengakibatkan burung itu akhirnya cabut bulu atau dia kekurangan seperti mana kalsium itu juga dia bisa mengakibatkan cabut bulu jundi om jundi om murai saya dokor boleh diembunkan tidak om pastikan saja kalau pengen diembunkan pastikan saja burung itu tidak gelabakan karena burung yang gelabakan itu nanti akan bermasalah rusaknya bulu karena bulu masih dalam posisi dia tumbuh itu bulu masih bulu muda artinya apa bulu itu masih belum kuat ditakutkan nanti saat dia itu gelabakan eh ternyata bulu itu tercabut kalau bulu muda dalam proses pertumbuhan itu kok tercabut biasanya dia ada luka dia berdarah dia ada patah itu pun berdarah nah darah itu nanti akan menutup pori-pori nah pori-pori itu akan tertutup nanti dia akan ada iritasi karena bulunya tidak bisa tumbuh gitu ya tidak tumbuh di pori-pori yang tertutup nah itu nanti bermasalah jadi pastikan saja kalau memang pengennya diembunkan pastikan saja dia tidak gelabakan lobo LSF si Darjo hadir om terima kasih om murai pastol saya suka mekrok dan kalau bunyi dominan ngeriwik itu kurang apa ya protein dari F atau gimana kalau dia gini ya kalau burung itu kurang aktif gitu ya burung itu kurang aktif sambil taruhlah burung tidak jinak kalau dia burung jinak itu permasalahan burung seperti itu mekrok itu karena dia jinak gitu ya kalau burung itu sudah pastikan dia tidak jinak tapi burung itu kurang aktif kemungkinan besar burung itu ya karena dia kekurangan nutrisi gitu ya kita perlu ada penambahan oke kita kembali dulu ke topik dulu ya untuk malam ini untuk rawatan dasar saya katakan di depan tadi ya teman-teman ya standarnya gitu ya rawatan yang kita berikan itu akan menentukan hari hari tuanya nanti atau dewasanya nanti gitu ya nah sekarang kita bicara tentang burung trotol burung trotol dari dasar awal saya sudah katakan untuk upaya kita di burung trotol itu bagaimana dia mendapatkan pertumbuhan yang baik gitu ya tentu saja disini kita bisa memberikan sesuatunya itu lebih gitu ya entah mulai dari EF nya ataupun dari seperti mana penambahan EF-EF yang lain ya taruh lah seperti mungkin fur nya kita pakai fur protein tinggi oke ya terus kita bisa juga menggunakan seperti mana kroto full atau kita juga bisa memberikan seperti mana sosis nah siklusnya gitu ya teman-teman saat pertumbuhan mulai dia dari mulai mandiri ke mutasi kita gak usah ada setting gitu ya usahakan kalau kita menggunakan sesuanya tinggi saya usahakan itu berikan aja dari EF kroto atau jangkrik kita mainkan disitu gitu ya kita mainkan disitu full kroto pun gak masalah burung dari kita gunakan full kroto itu juga gak masalah saya pastikan itu gak masalah kita bisa selingi ya dari kroto itu kita berikan aja nanti mineral itu juga bagus itu sangat bagus karena jangan sampai dia dapatkan protein tapi dia tidak dapatkan calcium gitu ya karena batas dari EF yang kita berikan seperti mana kroto apakah dia tidak ada kalsium dia ada tapi tingkatannya itu sangat rendah maka kita bisa menambahkan dia dengan mineral kita berikan itu kita berikan tiap hari ya sampai dia mulai mutasi nah pertanyaan sekarang saat burung itu mutasi nanti tuntas mutasi bagaimana settingan lanjutannya gitu ya kita bisa kenalkan burung itu dengan settingan dasar kalau teman-teman pengennya sesuatunya dengan cepat ya lakukan dengan settingan apa yang teman-teman berikan dari dia kecil itu tadi atau dia trotol seperti mana kroto itu ya teman-teman silakan aja kalau memangnya cepat pengennya pastolnya langsung digantang pengennya intinya pengennya langsung untuk menikmati kualitas dari burung rawatan kita kita biasakan aja dengan set yang kita berikan dia pakai rotofol ya kita kasih rotofol karena dia sudah terbiasa dengan rawatan itu teman-teman apakah dia nakal apakah dia ini dan sebagainya tidak kita cahit tidak katakan ini semua burung seperti itu ya kalaupun ada burung yang bermasalah dia ada nakal saat dia sudah terbiasa dengan rawatan yang sudah kita berikan seperti mana memberikan rotofol ini tadi baru kita ada eksekusi untuk perubahan tapi kalau umumnya itu tidak tidak terus dampaknya burung terakal dan sebagainya tidak juga tidak semua burung seperti itu maka mulai dari dasar itu bagaimana gitu ya nah ini kalau kita bicara tentang full proto ya atau kita juga menggunakan protein protein full protein tinggi kalau aku sih memang dari awal itu memang tidak suka gitu ya bukan karena saya terus tiba-tiba tidak suka karena saya itu sudah banyak yang saya lalui dari murai batu itu ya mulai dari pakan merek atau non merek pun itu sudah saya lakukan gitu ya saya berikan disitu ada percobaan atas dasar dari sebuah pengalaman ini maka dari awal pun saya sudah katakan kepada teman-teman saya tidak suka menggunakan full protein tinggi gitu ya nah kalaupun teman-teman gunakan full protein tinggi ya terserah teman-teman mau lanjutkan atau teman-teman turunkan itu ambil tindakan itu kalau teman-teman pengennya cepat pengennya langsung sesuai dengan tidak ada perubahan sama sekali teman-teman silahkan lakukan itu terus meneram dia dewasa nanti gitu ya kalau aku sih kalau cenderung kalau di full protein tinggi itu pasti bermasalah gatuhnya pasti bermasalah ya untuk dia itu efeknya nanti perjalanan jangkapannya itu banyak masalahnya udah deh itu pasti banyak masalahnya gitu ya nah sekarang ini kan kalau kita bicara tentang full protein tinggi atau full protein linda ini kan sesuatu yang sebenarnya kita tuh menggunakan sesuatu yang tidak ribet gitu ya sesuatu yang instan oke sekarang kita mulai dari full protein standar gitu ya yang mulai dari protein paling tingginya 20% lah ya ke bawah itu bisa kita katakan full protein standar full yang sudah bisa mencukupi kebutuhan dia sehari-hari pengertian seperti itu nah kalau dari mulai kita memberikan sesuatunya tinggi dan kita nanti maunya ya burung itu menggunakan full standar protein karena full yang standar protein ini nanti kalau kita mulai gunakan kepada burung kita maka saya pastikan burung ini akan dapat digunakan dengan jangka waktu yang panjang gitu ya jangkanya panjang kita akan nikmati dia itu dengan waktu yang lama ya seperti mana burung yang sering aku bahas seperti mana barakuda itu kan burung yang umurnya sebenarnya lebih dari 14 tahun ya burung itu menggunakan full protein standar ya kalau di aku dulu burung itu di makfansi kalau di tempat bapak sini itu kan burung kan tempat bapak ya ini bapak menggunakan gold coin gitu ya intinya apa yang terpenting burung standar protein yang protein di bawah dari 20 nyatanya burung memang bisa dapat digunakan dengan waktu yang panjang gitu ya ya kalau teman-teman pengennya sesuatunya karena gini ya yang namanya orang baru baru merawat sudah merasa enak mendengar apa mendengar ucapan yang saya katakan ini gitu ya pasti akan menolak ah nyatanya burung saya itu enak kok sampai saat ini enak ya enak itu kita bicara dengan jangka waktu kapan gitu sampai kapan ya saya yakin kok orang yang mengatakan ini enak pasti main burung murai batu itu kurang dari 2 tahun nah itu itu ya itu sudah sih ya kalaupun ada yang lebih dari itu itu jumlahnya tidak banyak yang kebanyakan kurang dari 2 tahun nah kurang dari 2 tahun selebih dari 2 tahun biasanya itu itu nanti ada ada ini ya ada permasalahan yang hadir dan itu supastikan gitu ya dan kita kan akan kesulitan sebenarnya untuk menaikkan kalau menurunkan mungkin bisa ya menurunkan mungkin bisa ingat kalau kita turunkan pasti pasti dapaknya apa kalaupun burung itu mungkin nakal nih masalahnya nakal nih burungnya kalau kita turunkan ya mungkin dia tidak nakal tapi mainnya juga tidak akan maksimal itu lah teman-teman ya itu berledingan seperti itu nah kalau kita menggunakan standar ya standar protein setelah saya katakan setelah burung itu pastel gitu ya setelah burung itu mutasi tuntas mutasi itu mulai kita sesuaikan dengan settingan nah disitu memang ada jeda ada jeda waktu untuk burung yang tadinya menggunakan atau kita upayakan untuk pertumbuhan yang bagus kita mulai ada fase menurunkan kebutuhan dia itu tadi kita mulai turunkan ya itu nanti disitu kita kan ada waktu yang yang orang itu sabar atau tidak untuk menunggu waktu ini dan saya yakin kok waktu ini tidak lama gitu ya seperti mana bintang timur bintang timur itu mulai hari ini kan yang mulai dia sebelum saya datang ke Jawa pun dia sudah saya upayakan untuk mengurangi jumlah EF yang saya berikan karena dia sudah mulai ada pertumbuhan maksimal dia gitu ya baru saya kenalkan dia dengan settingan harian dari waktu yang mungkin sekitar satu bulan ini ya burung akhirnya bisa beradaptasi dengan rawatan yang saya berikan rawatan baru yang saya berikan pola rawatan yang baru dengan mulai saya kurangi EF nya untuk bintang timur hari ini dia itu hanya memakan lima jangkrik gitu ya lima jangkrik enam jangkrik sekian gitu ya antara pagi sama sore dan itu saya tidak memberikan sosis lagi saya tidak memberikan kroto lagi untuk rawatan harian dia gitu ya nah beda cerita nanti kalau waktu dia akan kita hadirkan ke lomba atau dia akan kita temukan dengan burung itu beda cerita lagi maka disini kalau kita menggunakan fur protein standar kita akan lebih mudah ya set burung kita itu akan lebih mudah karena yang dikatakan settingan ya ya settingan kalau di motor ingat ini teman-teman ya kalau di motor kita setting motor kita ya kita setting wah ini gasnya kekencangan ini main jet dan pilot jetnya kita setel ya biar dia ada langsam biar dia akan keluarkan apa apa namanya dia torsi sekian dan sekian itu kan yang namanya setting seperti itu oh dengan medan seperti ini kita harus menggunakan mungkin settingan band seperti ini kalau di motor itu kan seperti itu dengan menggunakan protein standar fur protein standar ini kita akan lebih mudah kapan kita akan naikkan kapan kita akan mengurangi cenderung untuk saat burung ya saat burung mau kita hadirkan kegantangan kita kan memang itu saya sarankan jangan membawa settingan dasar harian itu untuk kegantangan gitu ya gitu ya teman-teman ya kalau ini teman-teman masih lakukan ini lakukan ini ya standar ini tadi sampai kegantangan pun seperti itu maka tidak ada rasa maksimalnya di burung kita itu kita tidak akan rasakan gitu ya maka untuk hariannya burung itu bagaimana sih hariannya bagaimana harian burung itu supaya burung itu tidak membuang energi dia dia tidak memupuk emosinya dia bisa stabilkan emosinya dia bisa stabilkan birahnya itu saat di rumah nah saat kita nanti digantangan baru kita melakukan ada upaya disitu ada kejut ada efek nanti kalau kita kalau kita menggunakan standar protein dengan menggunakan yang kita sesuaikan sesuaikan dengan kebutuhan burung kita karena ingat kebutuhan burung itu tidak sama maka saya katakan standar untuk harian gitu ya kita kan bedanya cuma di fisik aja sama di metabolis burung itu di atas tiga di bawah sepuluh itu menurut saya itu sendarnya harian burung mendapatkan atau menjaga birahnya tetap ada gitu ya di atas tiga di bawah sepuluh nanti teman-teman silahkan evaluasi di burungnya karena ingat burung itu tidak sama ya satu burung yang memang mempunyai metabolis yang tidak sama dua menyesuaikan dengan iklim sekitar gitu ya beda di Lampung beda di Jawa di Lampung cenderung dia panas di Jawa cenderung dia dingin gitu ya itu yang membedakan maka kita perlu lihat bagaimana sih yang dikatakan settingan yang pas untuk harian burung kita harian saya katakan harian dimana burung tidak ngembang bulu dimana burung itu ada bunyi dengan titik yang terendah ya berarti kita coba cari saja kebutuhan untuk burung kita sehari-hari kita cari untuk jangkriknya di titik yang mana ya tentu saja kalau kita bicara tentang burung ada gacor dan burung tidak ngembang bulu semakin banyak kita menggunakan jangkrik saya pastikan burung itu tidak akan ngembang bulu dan burung itu tetap gacor tapi kita tidak cari seperti itu yang kita butuhkan disini adalah karena butuh kita hanya untuk menjaga supaya burung itu birahinya tetap ada burung itu tidak memupuk emosinya kita lihat disitu untuk hariannya yang terpenting burung tidak ngembang bulu dan burung itu tetap ada gacor dengan titik jangkrik yang terendah nanti teman-teman cari di burungnya masing-masing gitu ya nah nanti saat kita mau hadirkan burung itu ke lomba maka disini ada uji kelayakan lagi teman-teman apa sih yang dibutuhkan burung saat dihadirkan ke lomba burung satu ya ada kesiapan siap itu dikatakan siap itu bagaimana burung ada birahi karena kita menjaga birahi tetap ada ya burung ada birahi burung ada emosi burung punya stamina yang bagus gitu ya nah disaat kita ada penambahan EF disitu maka akan ada reaksi di burung kita satu burung kita akan merasa lebih senang yang tadinya dia ada standar ini seperti mana kita lah kita nih hariannya makan tempe tahu tumis kangkung dan sebagainya harian kita seperti itu disaat kita memakan sate itu pasti karena kita jarang makan sate itu pasti akan ada reaksi mungkin agak gerah kita berkeringat kita lebih strong gitu ya teman-teman itu kan manusia pun seperti itu itu wajar karena metabolis kita bicara tentang metabolis di burung pun seperti itu di kaladia itu diberikan sesuatunya yang rendah kita coba untuk naikkan itu pasti nanti ada dampak maka ada ada jangka waktu kapan kita berikan set itu tadi gitu ya settingan itu kita berikan kapan kita mulai saya sering katakan kepada teman-teman mulailah dari Hamin 3 menurut saya di Hamin 3 ini kita tidak terlalu lama dan kita tidak terlalu cepat juga dalam memberikan apa namanya pola makan yang baru ya kalau kita terlalu panjang waktunya saat kita memberikan perubahan pada burung kita tentu saja karena namanya EF yang kita berikan itu selain dia akan dapatkan kesehatan tenaga dan kesenangan dia juga akan mendapatkan birahi dia akan tingkatkan birahi ingat teman-teman di kalaburung murai batu sehat dia juga akan mendapatkan birahi dimana dia ada penambahan EF itu tadi dia juga akan terkejar birahinya maka saya berikan waktu disini saya sarankan kepada teman-teman untuk memberikan itu jangan lama supaya apa supaya apa tidak terkejar untuk penambahan birahi ini tadi gitu loh teman-teman maka mulailah dari hamil 3 di hamil 3 kita mulai ada evaluasi apa benar burung kita ada kesiapan gitu ya kita udah berikan treatment untuk burung kita seperti mana akhir mandi di hari apa kita berikan prodong pada burung kita ini kan ini selain dari settingan EF yang kita berikan kita juga ada pengondisian untuk burung kita disitu saya yakin burung dalam keadaan dia fit dia fit dan dia betul-betul ada kesiapan jangankan dia mendengar suara burung murai batu dia mendengarkan suara apapun suara yang lebih keras dari burung itu dia pasti akan marah itu tandanya burung ada kesiapan gitu loh teman-teman om ipul saiful bahari balik papan adil om sanda terima kasih ratu mancing selamat pagi semuanya sahabat-sahabat semoga diberikan kesehatan amin bang nanya kalau lagi doker beri masteran nya gimana ya seperti mana biasanya sih kalau masteran ya masteran sih yang terpenting kalau burung itu nadanya terlalu tinggi gak usah terlalu dekat-dekat kalau dia terlalu keras gak usah terlalu dekat-dekat ya Tony Indri mantap om salam dari lampu terima kasih Aris Rizwan mantap om terima kasih tim tulang bawang lampu om murai trotol saya mutasi harian ngeriwi terus ngeplong setiap hari itu pas pagi malam kayak gitu terus solusinya bagaimana rawatannya burung dalam keadaan dia mutasi itu kan dalam proses dia menumbuhkan sesuatu pemulihan karena dia jatuhkan bulunya dia ganti bulu yang baru itu kan ada proses pemulihan tentu saja kalaupun burung itu kan maka saya katakan di setiap-tiap burung tidak sama ada yang waktu mutasi dia ngeplong ada yang dimutasi dia gacor ada yang dimutasi dia hanya ngeriwi di setiap-tiap burung itu tidak sama tapi perlu teman-teman ketahui dimana dia ada pemulihan dalam anggota tubuh yang dia tumbuhkan dia akan sangat-sangat menguras energi dia mungkin karena burung tipe sampean itu tidak terlalu gacor ya wajar saja dia hanya ngeriwi kita akan bicara tentang bagaimana nantinya itu burung sudah mentok ya bulunya sudah mentok sudah ada rawatan jemuran ya ada pengembunan baru kita nanti evaluasi di burungnya itu gitu ya apa yang kurang dari burung saya itu baru kita dikatakan seperti itu kalau burung masih dalam waktu dia tumbuhkan bulu pada dasarnya burung itu juga kan menguras dari energi dia teman-teman ya karena nutrisi yang seharusnya untuk apa untuk kesehatan dia dia akan bagi untuk pertumbuhan bulu itu tadi gitu ya om sanda mau tanya burung gacor di rumah tapi respon dan agresifnya kurang saat digantang dia bongkar isian dari awal sampai akhir tapi kayak kurang atau tolong solusinya kalau bisa burung hariannya itu jangan gacor kita bisa redam dari gacor burung itu kan menggunakan krodong ya krodong itu sendiri itu kan sebagai pembatas sebenarnya itu bukan hanya untuk supaya burung kita tidak memakan keper burung kita itu tidak kedinginan dan sebagainya itu hanya sebagai sebatas sebagian kecil manfaat dari krodong ya sebenarnya krodong itu kalau untuk khususnya burung lomba sebenarnya itu kan apa ya suatu media yang memang untuk membatasi ya interaksi kita dengan burung kita interaksi burung dengan burung lain interaksi burung murai dengan burung murai yang lain gitu ya dengan adanya kita membatasi aktivitas terus kita batasi apa namanya interaksi dia dengan sekitar maka ada sifat disitu nanti kita akan tumbuhkan yang namanya emosi teman-teman ya itu ya dan emosi ini kalau ada nanti dia akan mendapatkan juga yang namanya semangat tarung gitu nanti coba aja burungnya itu dikelola pakai itu ya jangan jangan terlalu gacor lah burungnya kalau burung itu kalau kita memilih krodong yang benar untuk burung kita saya yakin kok burung itu tidak terlalu gacor bayu fajar setiawan wono soba adir om tanda terima kasih om umur 4 bulan tapi bule ekornya belum lepas normal gak itu om parangnya baru mau hitam normal gak itu normal aja sih normal aja nanti gini kita ada burung yang cepat ada yang burung cepat mulai dari 2 bulan gitu ya kayak seperti mana PP terus burung yang aku dapat dari tempatnya Kiai Agus itu kan juga dia cepat ada cepat tidaknya itu sebenarnya ke nutrisi sebenarnya itu yang mendukung nutrisi cepat bukan artinya bukan terlalu cepat normal sebenarnya normalnya karena dia itu mengingat dia itu mendapatkan nutrisi yang pas kalau dia itu loloh induk itu biasanya 2 bulan itu udah kelihatan merah-merah gitu ya kalau dia itu pakai loloh tangan biasanya di 2 bulan itu masih apa ya mulai ada mulai beberapa yang diganti warnanya merah nah kalau dia 4 bulan dia sudah merah semua tapi ekornya belum jantung itu sih masih dikatakan normal karena biasanya umumnya burung yang pakai loloh tangan itu biasanya normal ya normalnya itu sekitar umur 5-6 bulan itu dia mentok itu untuk semuanya yang itu tadi ya kembali cepat atau tidaknya burung kita untuk dia itu pastol atau mutasi itu kembali lagi kecukupan nutrisi pada burung kita karena itu berhubungan dengan pertumbuhan Fajar Krishna kapan bikin konten tentang muda hutan Om Sanda saya tunggu-tunggu konten muda hutan dari segi persiapan awal sampai biasa gantang jadi mohon maaf gitu ya saya tidak merekom ya untuk burung muda hutan gitu ya walaupun toh masih ada gitu ya masih ada saya tidak akan membahas tentang itulah teman-teman karena saya setelah saya apa ya datang ya ke tempat beberapa peternak dan saya juga berusaha untuk dekat ya dengan saya sering konsultasi dengan pihak BKSDA gitu ya saya sudah mengambil sikap untuk hari ini saya tidak akan pernah membahas tentang burung ini ya muda hutan udah terserah lah tua hutan muda hutan intinya itu semua burung amrah saya tidak akan bahas itu ya burung yang didapatkan dari alam untuk hari ini saya tidak akan bahas karena untuk tingkatan kedepannya nanti saya akan membahas tentang bagaimana sih kita berusaha untuk melestarikan burung ini kita akan bicara tentang lestari karena saya sangat perhatikan sekali setelah sekian lama saya tidak pernah ke taman nasional wakil ambas ternyata disana memang sudah mulai minim ya untuk seperti mana burung yang ada disana tentu saja ini berlaku juga untuk di daerah seperti mana lozer lozer itu apa namanya taman taman nasional ya disitu melingkupi seperti mana bahorok dan sebagainya disitu ya terus seperti mana di jambi yang ada di bukit 30 dan sebagainya jadi saya tidak akan membahas tentang mudah hutan tua hutan atau terserah lah itu untuk burung amrah gitu ya ya kalaupun teman-teman masih punya keinginan untuk mendapatkan atau untuk merawat burung dari amrah hutan gitu ya untuk hari ini loh ya hari ini kok bicara tentang amrah hutan gitu loh ya teman-teman ya trotolan banyak peternak banyak yang mengeluarkan burung-burung yang mempunyai materi yang bagus gitu ya kita banyak pilihan disitu jadi apa ya kita kalau kita bicara tentang burung amrah hutan kita kembali ke ke jaman jahiliah lagi ya kita sekarang ini udah kecomani hari ini pinter lah ya udah mulai pinter belum mana bagus dan bagaimana kita cepat akan mendapatkan cepat untuk mendapatkan burung yang bisa di suaranya dan kita lebih cepat untuk menggantangkan burung itu menikmati prestasi dan sebagainya itu tetap dari burung apa namanya ternaan atau mulai kita rawat dari trotolan di ropa om murah saya serak karena habis diterkam kucing bagaimana cara mengobatinya kalau dia waktu itu terlalu tersengal-sengal dalam pernapasan itu tadi ya itu kan dia ada serak itu sih sebenarnya bukan bukan karena ini ya ini hampir sama kasus ini seperti mana burung yang tadinya tidak pernah di umbar terus akhirnya dikenalkan dengan umbaran dengan digebrakin itu awal itu biasanya juga ada serak gitu ya ya cikup pakai seperti mana larutan itu sudah sangat cukup gitu ya itu sudah sangat cukup kalaupun nanti nantinya kok itu dirasa tidak cukup taruh lima lima hari ke depan kok enggak berubah nih dia tetap ada serak mungkin saja dia ada iritasi disebabkan karena dia terlalu capek ini tadi waktu digerabiakan kucing dia terlalu capek akhirnya napasnya tersengal-sengal nah itu bisa juga akhirnya burung itu bermasalah gitu ya itu nanti coba aja pakai aja kayak seperti menantibiotik mungkin disitu ada iritasi om wahyu kalau mau mau tanya kaki murai deker itu lebih baik di kiri atau di kikir atau di biarkan aja om beli baru mabung tiga kali gini ya di kaki itu di dekernya itu itu ada beberapa lapisan gitu ya sepengalaman saya kalau kita habiskan dekernya dicempuri kalau di ari-ari gitu lah ya dicempuri kalau orang bilang itu yang lapisan paling belakang itu ya yang mulai dia itu kayak selaput itu usahakan jangan dicongkel kalau yang depannya aja itu silahkan dan cara bagaimana yang aman untuk mencongkel itu sambil bisa gunakan seperti mana apa nangganya kapur ya kapur sirih itu ya kapur sirih itu bisa ya terus sambil yang paling mudah itu sebenarnya pakai minyak pakai minyak tawon bisa pakai minyak bimoli seperti itu juga minyak makan itu ya itu juga bisa biarkan nanti dia akan terkelupas ya kalau yang aman menurut saya ya jangan dihabiskan gitu ya karena yang paling belakang itu biasanya kan karena pikir kita kan maunya oh biar dia kelihatan betul-betul mudah gitu ya itu nanti dia bermasalah karena itu akan ada luka kalau burung itu dia akan luka memang sih lukanya gak besar gitu ya cuman dampak kelanjutannya kalau burung itu anteng sih gak masalah kalau dia merasa risih dengan kakinya yang luka itu yang bermasalah karena akan dipatukin sama dia nah saat dia patukin ini akan tadinya luka kering berdarah lagi luka kering berdarah lagi akhirnya apa dia akan stres berkelanjutan itu yang bermasalah itu yang bermasalah irwan sekuritas sekuritas muret rotol saya lagi dorong bang sanda apf nya udah bisa disetting gak usah disetting kalau trotolannya masih oh ini mutasi maksudnya burungnya trotolnya sudah dorong kalau nanti disetting saat dia sudah mentok udah ada pertumbuhan udah mentok nanti silahkan disetting biarkan dia tumbuh dulu biar dia dapatkan asupan untuk tumbuh dulu merpati sumsel ari om mau tanya apa istimewa murai batu anak tunggal ya sebagian orang meyakini bahwa burung itu ada keistimewaan tapi sih sebenarnya kalau kita pikir dengan secara logikal gitu ya anak tunggal biasanya dia pertumbuhannya akan lebih bagus gitu ya kenapa induk itu akan terfokus gitu ya dengan memberikan makan dia tidak terbagi tentu saja dia akan cepat besar fisiknya besar gitu ya itu logikanya seperti itu cuman ya beberapa orang ada juga yang meyakini bahwa dia punya karakter dan sebagainya it's okay lah orang boleh berpendapat ya itu hak semua orang untuk berpendapat karena kalaupun kita gini ya saya sering katakan kepada teman-teman dalam rawatan burung ya apapun jenis burungnya ya 70% adalah rawatan 30% nya adalah sugesti kita harus bisa ya apa ya kita berusaha untuk dengan menggunakan sugesti kita ini tadi ya akhirnya kita ada penjiwaan kepada burung kita dan itulah yang nantinya bisa mengantarkan burung kita jadi burung yang bisa dibagakan udinton wanabadi hadir sahabat barokah bajar negara terima kasih subang jabar hadir om sanda om adi agu setiawan andres ya selalu om sanda terima kasih om setiawan fitra aprianto mantap statementnya om sanda salam dari bandung sukses selalu terima kasih om fitra aprianto jamaludin jm om sanda mau tanya saya baru beli merai trotol dengan kondisi jari-jarinya kering sedikit tidak sempurna tapi untuk nangkring dan nempel di jeruji normal apakah semakin dewasa semakin dewasa apakah semakin dewasa akan tidak menjadi masalah gitu ya masalah sih ya kalau cuma gini kan jari itu kan tiga depan ya itu itu gini ada burung ya kalau dia itu tetap ada nyengkram di depan itu apalagi ya taruh lah sebelah ini cacat sebelah sini dia tetap ada nyengkram itu sih gak masalah saya pernah menemukan dan saya pernah dulu pernah punya burung yang betul-betul kaki depannya itu gak bisa digunakan jarinya gitu ya satu kaki itu di jari semua itu tidak bisa digunakan itu pun gak masalah gitu ya kita bisa siasati mungkin untuk tangkringannya agak besar terus tangkringannya itu pakai kayu asam yang bergerigi itu nanti tidak masalah terima kasih terima kasih usahakan usahakan kalau ini sampe kan gak mengatakan burung trotol atau burung dewasa ya anggap aja ini untuk semua burung lah trotol dan dewasa selagi kita memberikan sosis tidak dalam jubah banyak saya yakin karena itu tidak tidak ada gitu ya saya bisa pastikan kalau burung sampe yang tidak suka memakan pur itu karena sampe yang berlebihan ingat ya trotolan saya ini hari ini dalam satu bulan saya ada di Lampung ini trotolan saya itu nambah hampir dari 14 ekor dan semua itu makan sosis dan saya tidak menemukan burung yang bermasalah dengan dia tidak makan fur padahal yang saya gunakan juga fur-fur standar protein yang tentu saja dengan bau dan aroma yang standar aja sih ya dan itu burung saya tidak masalah dan sebagian burung saya juga ada yang saya berikan juga dengan fur seperti mana fur ayam ya kalau di Jawa itu ada fur namanya 5-11 kalau di sini kan furnya namanya 6-11 ya itu saya berikan itu jadi tidak ada yang masalah lah selagi kita memberikan sosis itu atau EF apapun sosis itu kan EF ya jadi extra foding pakan tambahan itu bukan pakan pokok pengertian seperti itu maka saya yakin kok burung itu tidak akan lupa dengan furnya dan apalagi bukan hanya lupa ya kalau burung saya ini pasti saat dia makan sosis nanti siangnya dia pakai pasti makan fur gitu ya jadi kalau dikatakan lupa terlalu jauh lah menurut saya ya itu tadi sampai pasti terlalu banyak dalam memberikan sosis itu tadi itu itu ya permasalahan dari sampai ya orang-orang jauh masih pelongan saat dia adukkan melawan saat diberikan jangkli mau solusinya salah umpah manif kasus burung sambal ini satu burungnya terlalu jinak Saya pastikan itu Burungnya pasti jinak Dia pelong-pelongo Biasanya gini ya Burung yang jinak Saya boleh lah Hari ini burung jinak itu boleh ya Tapi yang terpenting Jangan bikin burung itu manja Karena kalau burung itu nanti manja Dampaknya apa gitu ya Dampak lebih lanjutnya nih ya Maka usahakan teman-teman punya burung Jangan jinak gitu ya Kalaupun sudah terlanjur jinak Usahakan dia jangan manja Karena nanti kalau manja ini Burung akan birahi dengan manusia Dia pelong-pelongo Karena dia gak ngerti Musuh dia siapa Dia ada respon dengan manusia Tapi dengan burung dia tidak ada respon Itu loh ya Jadi jangan terlalu jinak Nah untuk burung yang terlanjur jinak Ya itu tadi kurangin aja interaksi kita Usahakan kembalikan ke Dasar burung itu ya Bahwa seharusnya burung itu tarung dengan burung Bukan burung itu birahi dengan manusia Om bahas murai kena telu dong Apakah bisa sembuh total Biasanya sih kambuhan Biasanya kambuhan Karena gini ya telu itu ada sebab Karena dia penyakit yang disebabkan karena virus Ada juga karena dia sarap Kalau dia karena sarap Ya obat yang paling manjur adalah Bagaimana kita jaga burung kita Tidak kekurangan asupan vitamin B Kompleks Ingat itu ya Kebanyakan burung-burung yang kekurangan vitamin B kompleks Itu biasanya Masalahnya ada telu Itu kalau udah tingkat lanjut Tapi tingkatnya yang ini ya ada telu Ada lumpuh dan sebagainya itu yang lanjut Kalau tingkat dasarnya biasanya burung itu tidak agresif Burung itu kurang aktif Itu biasanya dampak dari burung yang kekurangan vitamin B Vitamin B itu kan ada vitamin B1 sampai 12 Kita katakan itu vitamin kompleks Kita gak usah harus berikan vitamin B dan sebagainya gitu ya Sebenarnya kita gunakan mineral itu aja sudah sangat cukup Untuk menjaga supaya burung kita tidak terkena telu Lumpuh Layu tulang dan sebagainya Tita Dewi Om Sanda tulang bawang nyima Om Saya mau tanya Saya punya burung pastol Sekarang burungnya 7 bulan Burung harian di rumah ada gacor dor Tapi setiap di tray gak mau bunyi Saya coba Sampai 6 kali Tapi gak mau bunyi Mau solusinya Ini masalahnya ukuran Kalau settingan kita sudah rasa tepat ya Burung ini kan di mental berarti ya Mental burung kita yang bermasalah Nah Kita jangan katakan dulu Apakah mental burung kita Mental tempe dan sebagainya lah ya Kita masih banyak upaya untuk burung ini gitu Kita masih banyak harapan untuk burung ini Menjaga mental burung kita untuk tetap ada Salah satunya apa? Treatment ya Saat kita mau bawa ke tempat keramaian Pastikan aja burung kita itu tidak takut dengan keramaian Bagaimana burung kita bisa berani dengan keramaian Ya jangan hindarkan Walaupun toh dia tidak bunyi Jangan hindarkan dia dengan keramaian Satu contoh Ya kita bisa tepatkan burung itu di depan rumah Mungkin Ada teman yang merasakan Wah burung saya kok jadi gak Gini ya Ada kan sering ya yang menanyakan Mas burung saya kok di rumah Gacor Kalau di depan rumah kok Gak mau bunyi sama sekali Ya ini jangan dihindarkan Ya Letakkan burung itu di keramaian Sampai dia bisa merasa bunyi Karena burung itu Malu hidup teman-teman ya Dia akan berusaha untuk Beradaptasi Menyesuaikan dengan lingkungan Gitu ya Awalnya mungkin dia tidak bunyi Tapi kelamaan-kelamaan dia akan beradaptasi Dan dia tidak akan stres Nanti dia disitu Dia akan bisa Bunyi di keramaian Nah ini salah satunya Seperti mana burung yang di rumah Mungkin gak cor Di gantangan belum mau berbunyi Mungkin dari proses kita bawa burung itu ke gantangan Dia akan ada banyak proses tuh Mulai kita mungkin Kalau naik motor kita tali burung itu Dengan gelo jalan Apakah kita naik mobil Dengan mobil bak terbuka Yang suaranya gelondang-gelondeng gitu ya Ya masih banyak lah Itu PR-PR itu yang kita cari Nah disitu nanti cobalah Di ini ya Burung sudah kasus seperti itu Jangan dihindarkan dengan keramaian Biarkan dia keramaian Dan kita coba latih Mungkin untuk dasarnya Kita gak usah ketemukan dia dengan burung dulu Karena saat dia ketemu Saat burung yang sulit beradaptasi Berarti dia ada tekanan Ya Tekanan dengan tingkat stres Saat kita proses bawa dia ke gantangan Ini tadi loh Ini ada stres nih Gitu ya Nah Jangan tambah lagi dia itu Dengan kestresan atau tekanan ini tadi Maka Jangan langsung kita temukan dengan burung Mungkin Untuk beberapa kali kita bawa ke gantangan Kita gak usah ketemukan dia dengan burung dulu Biarkan dia berbunyi dulu Biar dia percaya diri dulu Baru nanti kalau dia Udah pastikan udah ada bunyi Baru besoknya kita bisa Daptarkan burung itu Untuk kita gantangkan Oh maaf nih kalau MB MH dijual Beli Belikan Doni Dione Apa sih itu maksudnya Itu dari mana ya Kok pihak-pihak pemikat Masih berkeliaran Peternak makin jatuh harga Sama MH Ya Apa ya Kalau aku sih gini Karena gini ya Aku lebih Lebih Ahnya itu Mengajari teman-teman Untuk pintar gitu loh ya Dengan alasan apapun lah Terserah teman-teman itu mau pilih Itu kan semua kembali kepada teman-teman Tentunya seperti itu ya Terserah lah alasannya apapun itu Saya sebagai Orang yang Saya ada kapasitas untuk Saya bicara tentang ini Ya Saya Saya pelihara burung tidak Setahun dua tahun Gitu ya Saya pelihara burung cukup lama Dari saya kecil sampai saya besar Saya bicara tentang burung itu Tidak menggunakan Data yang saya tulis Tapi Data yang saya ingat Gitu ya Nah Kalau kita bicara tentang burung Ada orang mengatakan Oh burung Apa namanya Mudah hutan Itu lebih berkarakter Tentu Oke lah Kita bicara tentang itu Tapi Kita kapasitas burung yang Apa namanya Sekarang nih ya Yang sekarang masuk Yang banyak masuk Ini kan burung dari Malaysia Yang habitatnya pun Habitat di sawit Gitu ya Bukan habitat Hutan lagi Gitu ya Karena sudah terlalu Kalau di Malaysia itu memang Banyak sekali Burung-burung murai itu Di Malaysia memang Masih banyak Gitu ya Nah Tentu saja Karakter saya lihat Kejauhan lah Kalau kita bicara tentang karakter Itu sangat jauh Gitu ya Nah Saya ingin Lebih ke Memberikan sebuah edukasi Kepada teman-teman Ya Dulu Semasa kecil saya Beli burung Ya Jeratan Dengan burung yang Trotolan hutan Itu kalau kita dapatkan Trotolan hutan Itu rasanya kayak Menang separok Gitu ya Seolah-olah kita dapat Emas Gitu ya Kita seolah-olah itu Sudah dapatkan Menang separok Karena apa Kita sudah bisa pastikan Burung dari Trotol Pasti dalam Membawakan Sebuah materi Ingat Yang dinilai Dalam lomba Adalah materi Materi Isiannya Ya Bagaimanapun Alasannya Burung dari Trotolan Itulah yang Paling Bagus Untuk mencetak Burung Mempunyai Materi yang Bagus Itu mulai dari Trotol Itu sudah pengalaman Saya yakin Itu Gitu lah Saya yakin Itu Maka Ya kalau teman-teman Masih pengennya Apa namanya Masih Suka dengan Burung-burung dari Hutan Ya Monggo kersol Gitu ya Itu Semua orang Boleh punya Pendapat Semua orang Boleh Mengambil Keputusan Gitu ya Itu karena Hak semua orang Hidup adalah Hidup adalah Pilihan Gitu ya Teman-teman Nah sekarang Kalau masalah harga Masalah harga Saya ini kan Enggak kurang Dalam Memberikan informasi Dan itu bukan Suatu Abal-abal Atau Hanya bicara Gitu ya Sekarang kalau Saya Teman-teman Keberatan nih Keberatan dalam Harga Gitu ya Wah Kalau beli Trotolan Mahal Mas harganya Gitu Teman-teman Saya berikan link Ya Saya berikan link Dan saya Saya jelas Beberapa kali Ya Supaya teman-teman Itu dapatkan Informasi Teman-teman Bisa Mendapatkan Burung Yang Yang nantinya Kita pelihara Ya kita bisa Banggakan burung Itulah Seperti Di tempatnya Pak Narto Di tempatnya Pak Narto Itu masih sangat Murah Saya yakin Masih sangat Murah Dan itu Sangat bersaing Dengan Harga burung Dari Amrah Hutan Gitu ya Dan Perlu teman-teman Ketahui disini Burung Dari Amrah Hutan Kalau dia Sudah Harganya Terlalu Murah Taroklah Dia di bawah Harga Satu juta Saya pastikan Burung itu Adalah burung Kalimantan Nah gitu Gitu lah Teman-teman Jadi Daripada Spikulasi Terlalu Tinggi Nanti Teman-teman Ternyata Sudah Melihara Burung Dengan Waktu yang Panjang Mengharapkan Ya Kalau teman-teman Itu Syukur-syukur Burung itu Mau jadi apa Yang penting Saya Melihara Burung Murai Batu It's okay Tapi Kalau teman-teman Orientasinya Untuk Dinikmati Burung-burung Itu Apalagi Dinikmati Tingkat Prestasinya Ya Saya sih Apa ya Ya Cuma bisa ketawa Aja sih Teman-teman Teman-teman Masih Masih apa Namanya Masih Bersekeras Untuk Memelihara Burung Dari Burung Tangkapan Hutan Gitu ya Karena saya Sudah pastikan Bahwa Yang lebih mudah Lebih efektif Tetap Burung dari Trotolan Gitu ya Banyak sekali Yang ternak Banyak sekali Pertanak-pertanak Yang Mempunyai Kualitas-kualitas Yang bagus Mulai harga Yang termurah Sampai harga Yang Mahal Yang Tentu saja Kalau mahal Itu kan Burung yang Sudah ada Testimoni Burung yang Paling tidak Dia punya Terah Dan sebagainya Kalau yang murah Mungkin kan Burung yang Dasarnya Awalnya Dari burung Mungkin dari Burung hutan Kita gak pernah Gantangkan burung itu Tapi burung punya Karakter Itu juga Bisa dipikirkan Gitu teman-teman ya Tentu saja Disitu juga ada Ada Apa ya Petera-petera Ini juga Menghasilkan burung yang Bagus lah Intinya seperti itu Mau tanya Oh murah saya Saat digantang Awal ngelawa Selang berapa menit Dia Main enak Itu OB Atau kurang kondisi Tidak Jangan Jangan Gini ya Jangan Jangan Menjas burung kita Itu OB Gitu ya Si Barakuda itu juga Kalau kita Salah ya Saya kan Pernah menitipkan Barakuda itu Di saat saya Waktu itu Umroh Waktu itu kan Saya juga Tetipkan barakuda itu Hampir Hampir Satu bulan Teman-teman ya Saya tetipkan Ke teman-teman saya Karena mereka Gak bisa Menyelah Burung barakuda itu Main ya Di gantangan itu Dia Gak Sesuai Seperti yang Biasa saya Kasih ke burung itu Dia ada Ngelowo Awal itu Dia ada Ngelowo Nah Bagaimana sih Mesiasati ini Apa sih Permasalahan burung itu Kok bisa burung itu Ngelowo Tapi setelah itu Burung itu Main enak Bisa jadi Karena dia itu Taruh nih Burung Dia punya karakter Dia punya karakter Dia Victor Dia waktu itu On fire Kita memang Betul-betul juga Memberikan Untuk burung kita itu Apa ya Enaknya ngomong itu Pengondisian yang bagus Tentu saja Dia punya semangat Yang menggebu-gebu Disitu dia memang Ada emosi yang terlalu tinggi Bagaimana sih Menangani burung seperti ini Kalau kita udah tahu nih Kebiasaan burung seperti itu Maka saat di lokasi lomba Mungkin satu sesi Sebelum burung itu ganteng Kita bisa ketemukan Burung itu Dengan burung dulu Gitu ya Untuk Sekian waktu Gitu ya Untuk taruh lah Sekitar 3-2 menit 2-3 menit Itu ya Kita bisa temukan Dia dengan burung Waktu kita copotin Pakan itu Atau satu sesi sebelumnya Ya itu kita bisa Buka dulu burung itu Supaya dia Bisa ada redam Sedikit ada redam Untuk emosinya Biasanya kasus-kasus Untuk burung seperti ini Itu selesai Untuk masalah rawatan Harian settingan lombanya Kita gak usah Gak usah Kurangi Atau kita gak usah Ada perubahan Kita hanya butuh itu tadi Ingat Kalau kita sudah bicara Tentang burung yang akan Dilombakan Yang kita siapkan Adalah pendukung Dari mental burung kita Yaitu stamina Maka disitu Tidak usah kita Otak atik lagi Yang kita butuhkan Memang betul-betul Stamina Gitu ya Stamina Karena untuk masalah Kesiapan ini kan Kita sudah siapkan Karena burung itu Untuk rawatan harian pun Itu sebenarnya kan Kita kan sudah Menjaga burung itu Untuk dapatkan birahi Dan menjaga birahi itu Tetap ada Gitu ya Kesiapan saat burung Mau kita lombakan Yang kita butuhkan Adalah pendukung Dari mental burung kita Pendukung dari Kesiapan ini tadi Adalah stamina Jadi tidak usah dikurang-kurangi Cuma treatmentnya Saat burung mau kita Gantangkan Kita Kita apa ya Redam dulu Sedikit untuk Emosi ini tadi Karena biasanya Burung yang Espresi ya Ngelowo itu Espresi teman-teman Karena burung satu ya Burung terlalu emosi Dia bisa ngelowo Burung dia itu Apa nanya Birahi Juga ada bisa ngelowo Burung yang dia itu Dia punya victor Tapi kekurangan Stamina Stamina dia tidak dapat Atau kondisinya kurang bagus Dia juga bisa ngelowo Itu Burung yang terlalu jinak Juga bisa ngelowo Nah itu ya Nanti coba aja Dan itu selesai Itu Itu Saya tidak usah bicara Tentang burung yang lain Saya pelihara burung itu Sendiri seperti itu Itu seperti mana Burung yang awal Yang dulu saya kasih nama Misanane Sembung itu juga Itu kan seperti itu Saya ucapkan terima kasih banyak untuk ilmu malam ini Semoga sukses selalu Channelnya Terima kasih Um genis asri Sukses selalu Untuk kita semua Burung murai Yang aman Untuk digantang Umur berapa Katanya Kalau pastol Digantang Akan berubah Bisa rusak Nanti ke depannya Jadi burung Harga Kios sayur Ya sebenarnya gini Yang namanya hobi itu Teman-teman Itu memang Gandengannya dengan Napsu ya Pengennya sesuatunya Dengan cepat Gitu ya Ya kalau nyikapi Burung dari pastol Pastrotol Bagaimana sih Sebaiknya Kalau sebaiknya sih Memang kita bisa Menahan diri Burung itu Paling bagus itu Burung itu Betul-betul bisa Bikin Pure Burung gantangan Gitu ya Itu di Di umur 3 tahun Gitu ya Di umur 3 tahun Di atas 3 tahun itu Dia sudah mapan Untuk semuanya Kasus-kasus Banyalah burung ya Saya juga nih Penasaran Dengan SS Gitu ya Penasaran dengan SS Ini kok SS Nggak pernah ditunjukkan Nggak pernah ditampilkan Dalam lomba Padahal kalau dikatakan Dihabis mabung Burung itu udah lama Setelah main di Sumur putri itu pun Kalau nggak salah Itu setelah dia mabung Dan itu belum ada 5 bulan pun belum ada Tadi ada yang Teman-teman Saat saya tanyakan SS dimana Ternyata Mengatakan bahwa SS itu mabung Saya lihat SS ini lagi Bermasalah Burung itu kan Kalau dari umur Itu kemungkinan Sekitar 2 tahun Gitu ya Nah Kemungkinan besar Burung ada Permasalahan Burung pastol Yang diupayakan Dipaksakan Untuk jadi Burung petarung Kalau kita disini Tidak pintar-pintar Membawa momentum Maka apa Akhirnya nanti Burung akan bermasalah Gitu ya Pasti Yang rata-rata Sering dialami Burung akhirnya Obey Biasanya seperti itu Dia cuma pasang badan Dan sebagainya Tidak Dia waktu main pun Dia biasanya Tidak dapatkan durasi Dan sebagainya Maka Yang namanya Kita udah rawat nih Udah upayakan Kita mungkin upayakan Burung itu selama 7 bulan Kita pengen nih Lihat Bagaimana sih Burung saya Apakah burung saya itu Ada bakat atau tidak Ya boleh saja Kita bawa burung itu Untuk ke Lomba sekalipun Itu tidak masalah Namun teman-teman Jangan terlalu sering Itu ya Pesan saya Lebih lama Lebih bagus Jaraknya itu ya Jangka waktunya itu Lebih lama Atau kita bisa pakai Satu bulan sekali Dua bulan sekali Pokoknya Jangan terlalu sering lah Gitu ya Dan pastikan saja Burung pastol Kita ini tadi Betul-betul Dalam kesiapan yang bagus Gitu ya Agar apa Biasanya kalau burung Trot Pastol ini kan Masih selengean Gitu ya Mainnya terlalu Memorsir Dan sebagainya Kalau dia punya Niat untuk tarung Dia itu Seolah-olah Gitu ya Itu biasa Burung pastol Seperti itu Nanti kalau kita Terlalu sering Ya dampaknya itu Nanti ke Apa Ke Ke ini lagi Teman-teman Apa namanya Ke Fiskologis burung Bukan masalah settingan Ingat ya Burung pastol Setelah itu Mabung pertama Dia terus ada Burung yang gak enak Terusnya Burung rusak Gitu ya Itu bukan karena settingan Itu sudah dampak Dari fisikologisnya Yang bermasalah Gitu ya Gitu ya Om Sanda Tolong Sharing pengalaman Rawatan MBF Seri F Dan set Untuk lomba Dan tipnya Merawat Seri F Makasih Kalau udah berbau Burneo Burung yang ada Darah Burneo Sebenarnya Burung yang berdarah Burneo itu Burung yang sangat Mudah Maka Kalau teman-teman Ikutin channel ini Dari awal Saya kan paling sering Ya Membahas tentang Seri F Gitu ya Dan memang saya Menyarankan Kepada teman-temanku Pemula Gitu ya Untuk tingkat dasar Memelihara Burung murai batu Biar cepat Biar ada semangat Biar Nantinya Kalau udah semangat Ini kan kita Mau tingkatkan lagi Itu lebih enak Beda cerita Kalau teman-teman Udah pemula Nanganin Nias Wah Ya Pasti banyak yang Gak berhasil Gitu loh ya Nah itu Itu maka dulu Saya seringkali Menyarankan Kepada teman-teman Untuk Pelihara aja Burung yang dari seri F Entah itu mulai dari F1 Sampai F Berapapun lah Terserah Yaitu kan F itu kan Untuk Kode penyilangan lah ya Karena Seri F itu Bukan hanya Burneo dengan Medan F Apapun Penyilangan itu Kita berikan kode Seri F Gitu ya Nah Teman-teman Di burung seri F ini Rawatannya mudah Maka saya sering Sarankan itu Rawatannya mudah Burungnya mudah Digantangkan Burungnya gak Neko-neko Neko-neko Itu Itu nanti Enak Burung-burung Apa namanya Dia enak Ya Ya Enak Rawatannya itu Enak Dan dia gak mau Setting Terlalu Seri F itu Malah kalau Dicerung Dia terlalu tinggi Kebanyakan Kebanyakan Seri F Kalau kita berikan Set tinggi Burung itu Akhirnya nanti Apa teman-teman Dia Banyak Maculnya Gitu loh ya Cenderung Kayak Wiburnia Kurang Membawakan Jadi gini Dia itu Banyak Ngerolnya Akhirnya gitu loh Biasanya Dia banyak Ngerolnya Kurang ada Pukulan Gitu ya Setnya itu Gak usah Ini aja om Kalau seri F itu Kalau udah punya Karakter Burungnya Udah ada Bakat Sebenernya Gak usah Terlalu neko-neko Untuk seri F Yang penting Rawat dia itu Konsisten aja Konsisten aja Dengan rawatan Harian itu Ingat Rawatan hariannya Sebatas Untuk bertahan hidup Atau untuk Menjaga Birahi Tetap ada Tetap Pengondisian Harus kita berikan Pengkrodongan Pakai full krodong Supaya dia itu Tetap ada Emosi Gitu ya Nah nanti Saat burung Mau kita hadirkan Ke lomba Kuncinya Hanya satu Yaitu pendukung Dari mental Kesiapan semua Ini adalah Stamina Tuh Om tolong Sarannya Om tolong Tolong saya Trotolan saya Selalu buang Pur di Orat Arit Om Gimana Kita lihat Dari persentase Gitu ya Persentase Apa yang dia Buang Gitu ya Kalau hanya Jatuh sekian Gelintir itu Wajar Karena dia patuh Mungkin Bleset dia jatuh Tapi kalau Udah bener-bener Dia niat Untuk buang Purnya itu Gitu ya Satu Hindari Memberikan Kroto Di Cepuk Purnya Gitu ya Gitu Terus Hindari Ini untuk penanganan Supaya dia Nggak seperti itu ya Itu tadi Hindari Memberikan EF Kedalam Cepuk Purnya Gitu Terus Jangan Memberikan Pur terlalu Banyak Berikan Wadah Pur itu Yang dia ada Tutup atasnya Itu ya Yang biasanya Warna kuning Ijo Dan sebagainya Gitu Mulai dari itu dulu Nah Nanti Ini Kan menggambarkan Burung yang sudah Membuang Purnya Itu menggambarkan Bahwa Burung itu Mencari EF Ya Makanan yang lebih Bagus Atau yang lebih Enak dari itu Gitu ya Yang ditakutkan Burung yang sudah Buang pur seperti ini Karena sudah Menggambarkan Dia tidak suka Dengan pur itu tadi Entah itu Bukan masalah Pur merek apa Tapi semua Pur itu Kemungkinan Dia tidak suka Maka Maka ini ya Pastikan aja Burung itu Betul-betul Sehat Pastikan burung itu Betul-betul Dia tidak Ngelet Atau dia tidak Kekurusan Karena ini Sudah suatu Indikasi Burung itu Dia Mencari Sesuatu yang Lebih enak Dari fur itu Tadi Akhirnya dia Buang fur itu Tadi Itu kan Mengkorek-korek Nah Yang Dia betul-betul Tidak Tidak Menggunakan EF Sama sekali Gitu ya Dua burung Ini sengaja Teman-teman ya Sengaja Ini tidak Diberikan EF Karena ini nanti Akan menjadikan Satu pembelajaran Untuk teman-teman Saya akan Buktikan itu Dan Apakah burung itu Bermasalah atau tidak Gitu ya Nanti akan Saya buktikan burung itu Karena awalnya Dasar dari burung itu Kita dapat dari burung itu Dia awalnya Juga seperti itu Dia ada buang fur Dan sebagainya Dengan cara seperti itu Saya total memberikan Dia itu fur Akhirnya apa Dia merasa bahwa Di fur itulah Makanan dia Dengan sedikit Apa ya Dengan seiring waktu Burung itu akhirnya Dia tidak membuang fur Sekarang dia tidak buang fur Itu ada dua trotolan Saya ada dua trotolan Yang saya Ambil di Lampung ini Dengan kasus seperti itu Ya alhamdulillah Sekarang burung itu Tidak buang fur lagi Nyimak dari Soekwardo Om Sanda Suhadi FU Terima kasih Sufyan Mulyadi Bogor Hadir Om Sanda Nyimak perawatan seri F Terima kasih Terima kasih Om Sarannya Matursun Om Haji Jaya Irawan Terotolan saya Om Murai Pastol Lagi dorong Baru 2 cm Apakah sudah Boleh mandi di kerambah Boleh Boleh ya Ya cuman gini Mandi ini Bukan satu Upaya settingan Yang jelas ya Karena ini kan burung proses Gini loh teman-teman Memang di hobi itu Ada rasa gatel juga Di tangan itu Pengennya Kita itu Ngerawat burung Se ekstra mungkin Gitu ya Saya juga Berkatakan kepada teman-teman Merawat burung Terlalu berlebihan Pun itu burung Juga akan gagal Paham nantinya Burung itu malah Gak bener Gitu ya Nah sekarang Yang dipertanyakan kan Boleh atau tidak Kalau bolehnya sih Boleh Gitu loh Boleh Ya Nah Kita bisa Mandikan dia itu Tidak harus setiap hari Ingat gitu ya Karena Daripada kita Proses terlalu jelimet Untuk burung kita Ini tadi Kalau burung sudah Dalam keadaan ya Burung Saat Dalam keadaan Dia itu bukan Dalam produktif Atau burung yang Waktunya dia itu Mentok bulu Udah siap Rawatan Dan sebagainya Itu kan burung kayak Mulai trotol Apa namanya Tumbuhkan bulu Dokor Dan sebagainya Itu kan Seharusnya kita fokus Dengan Masteran ya Karena itu momentum Kita tidak Kita akan mengulanginya lagi Setahun kemudian Gitu loh Daripada kita membuang waktu Hanya sebatas kita Terlalu rawatan Seperti itu Karena Saat dia Ekor Ini tadi ya Sampai dia mentok pun Kita tidak mandikan pun Itu juga tidak akan Merusak burung kita Saya pastikan itu Saya yakin itu Tidak akan merusak burung kita Walaupun burung kita Tidak mandi pun Tidak akan merusak burung kita Jadi Itu tadi ya Kalaupun itu Mau kita mandikan Ya monggo Gitu ya Tapi Ingat Mandinya burung kita itu Bukan karena settingan Ya karena iseng-iseng Kita mau ngerawat aja sih Ya Ya itu tadilah wajar Apalagi pemula-pemula itu Biasanya Saat Ya mungkin satu burung Yang dia pelihara Dia pasti akan merasa Pengen memberikan Meluangkan waktu Betul-betul Untuk burungnya Ya Ya itu Itulah Apa ya Rasa sayangnya Kita dengan burung kita Tapi ingat Jangan memberikan Rawatan berlebihan Kepada burung kita Karena itu nanti Dampaknya juga Tidak akan bagus Ya Ada burung yang suka Seperti itu Tapi kebanyakan burung Kalau kita malah Terlalu berlihat Untuk rawat burung kita Itu dampaknya sih Tidak akan bagus Om trotolan usia 4 bulan Tidak mau mandi Saya kasih cepuk Tidak mau mandi Juga Sarannya om Mandikan dia di kerabah Kalau dicepuk Supaya dia tidak mandi Dalam sangkar Itu ya Itu kasih aja Dia tempat minum Yang kecil Biar dia tidak Nyolong-nyolong Mandi dalam kerabah Gitu ya Karena Apa ya Apapun itulah Ya ada aja sih Burung yang namanya Burung itu kan Punya keistimpanan Masing-masing Ada ya Tapi kita bicara Tentang umum Kalau kita pengen Belajar itu Sesuatunya kita katakan Umum aja gitu ya Yang diambil itu Dari barometer Sesuatu yang umum Ya umumnya burung Ya mandi itu Kenapa kita berikan Mandi dalam kerabah Karena memang mandi kerabah Itu nantinya Burung itu akan Betul-betul klimaks Mandi itu ya Dia akan puas Karena dia akan Kebasahan Dari mulai Ujung paruh Sampai ujung ekor Itu akan basah Beda cerita Kalau dia mandi dalam cepu Dia tidak akan total Ya Segi fisik pun Itu Akan berbeda Nanti hasilnya Dengan mandi kerabah Dengan mandi Dicepuk Akan berbeda Dan lebih dari itu pun Ya Kalau kita untuk Menggunakan settingan Ya Apalagi untuk Kasus-kasus burung Yang terlalu Terempramen Terlalu emosi Dan sebagainya Mandi ini kan Kunci motlak Ya Selain kita Mungkin otak atik Di settingan EF Kita kan Mandi inilah Yang Hal yang instan Ya Cepat untuk Menurunkan tensi Di burung kita itu Dengan cara mandi Maka saran saya Usahakan aja Burung itu Mandi dalam kerabah Gitu ya Om cara bikin sosial Untuk murai batu Aning Nero Ada di video Nanti coba disimak ya Saya sering Kok bahas tentang itu Dan caranya Komposisinya Ada beberapa cara Eh ada beberapa Komposisi Itu juga beda Komposisi Tapi kalau untuk Standarnya Disitu juga Udah ada Nanti sambil simak Di pembuatan sosis Nanti dicari Kalau dicari Jangan di Di brand Tapi carinya di video Karena jumlah Banyak di video Atau sambil ketik aja Cara membuat sosis Gitu aja Nanti Ada Disitu Oke Mungkin itu dulu ya Kita siap-siap Untuk Sahur Kita akan ketemu Di Live streaming Berikutnya Insya Allah Saya akan meluangkan waktu Untuk teman-teman ya Dalam Suasana Ramadan ini Karena mungkin Saya kalau siang itu Untuk Kurang ya Untuk Aktivitas Maka saya akan Nanti akan selangkan waktu Di live streaming Ya Di malam hari Ya Untuk Pembahasan-pembahasan Murebatu Kita akan mulai Dari awal Seperti mana Saya katakan tadi Dasar dari Perawatan Murebatu Yang mungkin Teman-teman hari ini Saya yakin kok Dari saya survey Ke beberapa peternak Yang ada di Lampung Yang pernah saya Expose sendiri ya Yang pernah saya Vlog ini Seperti mana Di tempatnya Pak Narto Pak Narto itu Dalam satu bulan Itu bisa Mengeluarkan Antara 120-an Lebih ya Itu untuk burung 120 pasang Itu Pak Narto Belum nanti tempatnya Kiai Agus Belum tempatnya Eli Belum tempatnya Munawir Tempatnya Si Rismapan Dan sebagainya Itu Artinya apa Di semua ini Tadi ada berapa ratus Ini udah Ekor Murebatu Yang sudah keluar Artinya Pertumbuhan Kicau Maniani Tadi Itu kan Ada yang dibeli Dari peternak Ada yang beli Itu juga pemain Yang sudah Berawat Murai Batu Ada juga Yang membeli Betul-betul Orang fresh Orang baru Dalam merawat Murai Batu Nah Saya rasa Memang perlu Saya bahas Untuk bagaimana Merawat Dasar Dasar Supaya Untuk Ikan Ada beberapa Periode Ya Teman-teman Dari mulai Awal Saya Bikin Dan seterusnya Itu kan Ada Pengulangan Di situ Mungkin Hampir Satu tahun Ini Teman-teman Dari puasa Kemarin Ke puasa Ini Saya mulai Lagi Untuk bicara Tentang Bagaimana Merawat Murai Batu Dari dasar Ya Kalau kita Bicara Tentang Burung Trotol Kita Bicara Dengan Pertumbuhan Burung Itu Jadi Upayakan Supaya Burung Itu Pertumbuhannya Dengan Bagus Kita Gunakan Apapun Itu Teman-teman Ini kan Kita Ambil Ini ya Ada Teman-teman Yang Pendapat Bahwa Menggunakan F Alami Atau Menggunakan Kroto Full Kroto Itu Lebih Bagus Daripada Menggunakan Makanan Makanan Buatan It's Okay Ya Jangan Terpenting Pokoknya Upaya Supaya Burung Kita Pertumbuhannya Bagus Kalau Kita Tidak Mau Ribet Tidak Mau Mengeluarkan Uang Banyak Kita Bisa Gunakan Sosis Ya Itu Terserah Teman-teman Atur Itu Nah Hanya Saja Disini Teman-teman Kalau Teman-teman Nantinya Kalau Burung Trotol Adalah Dia Mendapatkan Pertumbuhan Yang Bagus Dia Sudah Tumbuh Dengan Bagus Nah Saat Dia Lengkap Bulu Mutasi Dia Pastolin Tadi Nah Mulailah Disitu Kita Apa Ya Ada Penyesuaian Untuk Settingan Kita Biasakan Kita Standarkan Settingan Untuk Kita Sendiri Jadi Standar Settingan Untuk Kita Sendiri Kalau Teman-teman Mau Lanjutkan Dari Trotol Yang Maka Kroto Ini Sampai Tidak Ada Perubahan Sama Sekali Ya Udahlah Pakai Inilah Saya Pengennya Cepat Saya Pengennya Gak Gak ada Perubahan Gak ada Adaptasi Gak ada Waktu Kita Ngambil Beberapa Waktu Penyesuaian Ya Teman-teman Langsung Aja Dari Awal Sampai Seterusnya Teman-teman Menggunakan Menggunakan Apa namanya Pakan EF ini Tadi ya Tapi Pakan Pakan Alami Yang Dijadikan Pakan Pokok Terus Itu nanti Teman-teman Kan Gak Perlu Ada Pengurangan EF Dan sebagainya Itu terus Gunakan Tapi Kalau teman-teman Pengennya Ada Waktu Kita hanya Butuh Beberapa Waktu Supaya Burung Itu Ada Adaptasi Kita Standarkan Dengan Keinginan Kita Kita Rawat Burung Dengan Seni Ya Teman-teman Disini Kan ada Settingan Dan sebagainya Maka Setelah Kita Upayakan Pertumbuhan Disitu Kita Mulai Sesuaikan Burung Kita Adaptasikan Dia Dengan Settingan Rendah Kita Bisa Standar Protein Kita Tambahkan Jangkrik Disitu Nanti Kita Akan Lebih Mudah Dalam Perjalanan Panjang Untuk Burung Kita Itu Akan Lebih Mudah Walaupun Kita Harus Berpuasa Setelah Burung Pastol Karena Setelah Burung Kita Berikan Set Yang Tinggi Terus Kita Rendahkan Disini Kalau Kita Bicara Tentang Diagram Mungkin Waktu Kita Di Atas Akhirnya Kita Turun Itu Nanti Ada Burung Akan Beradaptasi Mungkin Burung Tidak Gacor Dan Sebagainya Cuma Kalau Dia Nanti Dan Saya Pastikan Burung Pasti Akan Mendapatkan Tingkat Gacor Dengan Set Yang Tinggi Terendah Nanti Dia Juga Akan Dapatkan Gacor Dapatkan Birahi Dan Sebagainya Di titik Yang Rendah Ini Karena Kita Bicara Tentang Metabolis Metabolis Kita Bicara Tentang Mau Hidup Penyesuaian Yang Terpenting Jangan Nanggung Sesuatu Yang Nanggung Itu Tidak Bagus Banyak Permasalahan Dari Teman Teman Itu Yang Bisa Saya Katakan Kesimpulan Semua Ini Adalah Karena Mereka Nanggung Karena Mereka Nanggung Burung Itu Dia Mau Settingnya Nanggung Satu Contoh Burung Harian Dikasih Jangkrik Pagi 15 10 Sampai 15 Surnya 10 Sampai 15 Tapi Siang Dikasih Kroto Saya Bisa Pastikan Burung Ini Tidak Makan Fur Kalaupun Dia Makan Fur Itu Sangat Sedikit Sekali Ini Artinya Nanggung Menurut Saya Ini Nanggung Setting Yang Nanggung Lebih Baik Menurut Saya Kalau Memang Kita Udah Pengen Pake EF Full EF Kita Pake Full Wajah Kroto Aja Kita Pake Kita Bisa Set Di Burung Kita Itu Kalau Burung Ada Reaksi Yang Berlebih Burung Ada Nakal Dan Sebagainya Temperaman Terlalu Tinggi Kita Kita Bisa 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 Mandi Bisa Serankan Kepada Teman Untuk Burungnya Diajar Mandi Dalam Kerabah Sesuatu Yang Sepele Tapi Itu Sebenarnya Bisa Menjadi Apa Ya Bisa Menjadi Alternatif Apabila Kita Menemukan Kedala-kedala Di burung Kita Nanti Kalau Kita Pengennya Ada Jangka Panjang Lebih Mudah Karena Burung Yang Full AF Saya Yakin Burung Yang Full AF Apalagi Teman-teman Yang Mobile Yang Mungkin Apa Mungkin Rumah Teman-teman Itu Ada Di Lampung Tapi Pekerjaan Di Jawa Saat Lebaran Teman-teman Harus Pulang Ke Lampung Ini Akan Jadi Masalah Karena Apa Kita Akan Netipkan Burung Dengan Orang Lain Mungkin Orang Rumah Kita Di Sana Tetangga Kita Sudara Kita Ada Ini Dan Itu Harus Makan AF Apalagi Lebaran Nggak Ada Orang Yang Enggak Kurto Itu Nanti Bermasalah Tapi Kalau Burung Kita Sudah Terbiasa Dengan Menggunakan Fur Dan Sebagainya Itu Kan Lebih Mudah Di Saat Yang Seperti Mana Kita Mungkin Ada Diajak Liburan Warga Atau Seperti Apa Burung Itu Kita Berikan Persediaan Makan Taruh Satu Cepuk Yang Sepuk Besar Itu Kan Fur Itu Bisa Dimakan Tiga Hari Kita Berjalan Tiga Hari Ini Kita Nggak Akan Pusing Tapi Kalau Burung Yang Makan F Full Ini Akan Pusing Teman Teman Kita Harus Nitipkan Dan Sebagainya Dan Kalau Kita Nggak Titipkan Burung Kita Taruh Kurto Taruh Sehari Satu Cepuk Tiga Hari Tiga Cepuk Ya Kalau Kita Kasihkan Kurto Tiga Cepuk Ini Tadi Yang Pasti Kurot Nya Basi Nggak Efektif Kalau Kita Pinginnya Enak Kita Pinginnya Apa Namanya Dalam Merawat Burung Itu Ada Seninya Gitu Ya Ini Yang Paling Kita Gunakan Setelah Burung Dalam Masa Pertumbuhan Kita Memang Fokus Setelah Itu Burung Pastel Kita Ada Penyesuaian Di Settingan Memang Kita Ada Waktu Kita Butuh Waktu Kesabaran Di Beberapa Bulan Untuk Burung Itu Bisa Beradaptasi Dengan Rawatan Setingan Yang kita Berikan Tadi Tapi Tapi Di Saat Dia Nanti Dapatkan Dan Saya Pastikan Burung Akan Mendapatkan Penyesuaian Ini Tadi Adaptasi Ini Tadi Maka Nanti Perjalanan Panjang Itu Burung Akan Lebih Mudah Tuh Oke Gitu Aja Dulu Teman-teman Ya Kita Ketemu Di Live Traming Berikutnya Selamat Santap Saur Selamat Berpuasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh